Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekolah dasar Indonesia yang sehat, cerdas, dan berahlak mulia. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran ruang belajar Muhammad NH Channel. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Jika sudah, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Agar materi yang kita pelajari hari ini semakin bermanfaat, mari kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, kita awali pelajaran kali ini dengan sebuah bacaan tentang kegiatan Siti di sekolah. Bacalah dengan teliti dan pelafalan yang jelas. Kita baca sama-sama ya. Menabung di sekolah Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini, Siti menabung di sekolah. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Kalian lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan bacaan yang telah kalian simak tadi. Setiap hari, Siti mendapat titik-titik. Hari ini, Siti titik-titik di sekolah. Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari uang tabungannya. Setiap siswa mendapat buku titik-titik. Siti selalu titik-titik uang sakunya. Berkaitan dengan nilai uang saku tadi, kita coba mengelompokkan nilai kelompok pecahan uang. Misalnya, ada 2 lembar Rp. 1.000, maka nilai uangnya adalah Rp. 2.000. Ditulis Rp. 2.000. Yang kedua, ada 3 lembar uang Rp. 1.000, nilainya adalah Rp. 3.000. Satu lembar Rp. 2.000 dan satu lembar Rp. 1.000-an nilainya Rp. 3.000. Maka berapakah nilai pecahan uang berikut? Yang pertama, satu lembar uang kertas Rp. 1.000 ditambah satu uang logam Rp. 1.000. Berapakah nilai uangnya dan bagaimana ditulisnya? Yang kedua, ada 3 lembar uang Rp. 1.000 ditambah satu lembar uang Rp. 2.000. Berapakah nilai uang tersebut? Dua lembar Rp. 2.000. Dan satu lembar Rp. 2.000 ditambah satu keping uang logam Rp. 1.000. Tentukan nilai uang-uang tersebut. Selanjutnya kita belajar memasangkan kelompok nilai uang yang bernilai sama. Contohnya Rp. 1.000 nilainya sama dengan Yang bawah ini ya, Rp. 500, Rp. 200, Rp. 200, Rp. 100. Karena kalau dijumlahkan nilainya akan menjadi Rp. 1.000. Maka manakah yang senilai dengan Rp. 2.000 dan senilai dengan Rp. 5.000? Kita bisa menukarkan pecahan uang dengan nilai yang sama. Sebagai contoh, dua lembar seribuan akan menjadi berapa keping Rp. 500an? Dua lembar seribuan nilainya adalah Rp. 2.000, maka jika dibuat menjadi Rp. 500an, dibutuhkan 4 keping Rp. 500an. Maka satu lembar seribuan itu berapa keping Rp. 200an, satu lembar Rp. 2.000 berapa keping Rp. 100an, satu lembar Rp. 5.000 berapa lembar seribuan, dan dua lembar Rp. 2.000 itu senilai dengan berapa lembar seribuan. Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya. Tas sekolah, banyak pilihan warnanya. Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus. Ternyata, setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda. Siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak. Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak. Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak. Siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak. Gambar berikut menunjukkan jumlah siswa sesuai warna yang digemari. Warna kuning ada 8 anak. Warna merah, kita lihat grafiknya ada 5 anak. Warna hijau ada 10 dan warna hitam ada 7. Inilah cara membaca grafik atau gambar yang menunjukkan informasi dari sebuah hasil pengolahan data. Kalian akan belajar ini secara lebih lengkap setelah kalian naik di kelas 4. Alhamdulillah hirobil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Teruslah belajar. Tetaplah menjadi pembelajar sejati. Pembelajar yang tak kenal henti. Jangan lupa komentar, bagikan, dan berlangganan channel ini agar tak tertinggal materi belajar selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.